Halo, jumpa lagi di Render 29, Gadgetan Gaming Setelah sekian kali kita coba main game, terutama game-game berat kayak Genshin Impact di HP-HP yang sudah pernah saya upload sebelumnya Dan beberapa HP, terutama Redmi Note 10S kita kenal, suhu HP-nya panas banget ya, bahkan bisa sampai di atas 51-52 derajat Akhirnya kali ini saya beli juga alat yang katanya bisa bantu biar HP lebih adem dan performa jadi lebih stabil ya Mungkin teman-teman sudah bisa menebak barangnya apa, langsung aja kita buka sama-sama Sebenarnya di video-video sebelumnya sudah banyak yang komen juga sih untuk tes main dengan menggunakan alat ini Cuma baru kali ini saya sempat beli, bukan baru sempat sih, baru niat aja gitu Karena memang selama ini mikirnya ingin tes dengan kondisi default atau dengan HP-nya aja Cuma setelah saya pikir-pikir lagi, penting juga sih untuk mengetes apakah dengan menggunakan alat ini bisa benar-benar lebih bagus performanya Nah, kita sudah pegang langsung alatnya, ini salah satu cooler yang bisa dibilang paling laris di toko online ya Jadi cooler X9 Kotaknya sih keren, warnanya hitam, simple dengan beberapa keterangan bahasa Cina Kita langsung aja coba buka ya Oke, jadi yang kita dapat Ada kabel USB Type-C, kemudian ada kabel Type-C juga, oh ini untuk langsung connect ke HP-nya Jadi modelnya ketekuk untuk bisa langsung terpasang ke port USB-C di HP kita Kemudian ini item coolernya ya Dibungkus dengan Mika, di baliknya sudah kosong Ada semacam buku panduan Oh, oke ternyata di belakangnya ada yang bahasa Inggris Oke, kita coba lihat itemnya dulu Packingnya simple banget dan isinya benar-benar sesuai kebutuhan aja ya Tidak banyak embel-embel lain Hanya coolernya kemudian dengan dua kabel yang sudah kita lihat tadi Waduh, ada yang jatuh nih Oke, untuk alatnya sendiri simple banget Di atas sini ada tombol, ada port USB-C Kemudian di sebelah kanan juga ada port USB-C Kita coba konekkan ke sini ya Oke, dia sudah langsung nyala dengan Ada indikator suhu di bagian atasnya Sudah terasa adem sih, di bagian belakangnya ya Wow Suhunya tadi baru dinyalakan Terdeteksi 22 derajat Dan dalam 10 detik dia sudah turun ke kisaran 15 derajat Mungkin ini seharusnya dicoloknya ke bagian atas sih Gak apa-apa, kita coba colok Kita cabut Sambungkan ke bagian atas ya Oke Langsung aja kita coba pasang di HP-nya ya Ini dia, HP kesayangan kita HP paling panas sedunia Redmi Note 10S Untuk memasangnya simple aja Tinggal dikonekkan, dikaitkan, dan ditarik Agar dipegang bagian atas dan bawah HP-nya Oke, seperti ini aja Simple Suhunya masih di 9 derajat Saya coba sambil konekkan ke HP juga deh Jadi ini ke HP Oke Oh, ternyata Mungkin disesuaikan dengan posisi port HP-nya ya Kalau ini berarti Port-nya di sebelah kiri Jadi dia di bawah Oke Oke, kita sudah konekkan ke 2 port yang ada Jadi satunya ke USB-C HP Satu lagi ke powerbank Sejauh ini sih nyaman Tidak terasa mengganggu saat menggenggam HP-nya ya Karena memang posisinya di tengah Jadi tangan kita di posisi kanan dan kiri Masih terasa nyaman untuk menggenggam HP-nya Nanti kita akan langsung lihat Seperti apa performanya saat digunakan Dalam game-game berat ya